Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ada yang tanya di kolom komentar, state management apa sih yang paling banyak dipakai perusahaan? Nah, kalau yang paling banyak dipakai perusahaan, ini jawabannya sangat susah banget. Karena apa? Karena di setiap package yang Flutter bikin atau kalian seringnya di pub.dev, kita nggak bisa ngelihat nih berapa orang atau berapa perusahaan yang pakai itu. Tapi alternatif lain adalah gimana kalau kita ngelihat berapa banyak sih orang yang suka. Mungkin bisa aja karena setiap perusahaan itu beda-beda preferensinya. Kayak di perusahaan saya itu pakai Riverport. Nah, itu kenapa? Karena mungkin generatornya lebih enak, terus dokumentasinya lumayan dimengerti. Walaupun sebenarnya saya juga nggak explore state management lain. Tapi yang jelas di luar sana banyak banget state management atau orang yang tiap harinya mungkin ada aja package yang nyangkut-nyangkut state management untuk ngatasin masalah ini. Nah, kalau dari artikel ini, yang jelas kita bisa ngelihat sih sebenarnya apa sih kemudahan dan berapa banyak orang yang pakai. Nah, kita bisa ngelihat satu per satu. Sebenarnya yang paling familiar kita bisa ngelihat kayak GetX, Riverport, Provider, MopX, Rose, BLC. GetIt ini ya mungkin ada orang yang pakai, ada yang nggak, tapi kayaknya kurang populer di Indonesia. Yang sering saya dengar pasti BLC, Provider, GetX. Nah, kita lihat satu-satu aja seberapa, mana sih package yang populer untuk state management. Kalau balik lagi, kalau ngomongin perusahaan apa, ya kalau saya bilang sih ya perusahaan saya yang pakai Riverport yang lain, nggak tahu deh fokusnya ke apa yang jelas. Kalau yang perusahaan saya sekarang pakai Riverport, kalau perusahaan yang sebelumnya itu pakai GetX. Nah, itu ada kelebihan kekurangannya sendiri-sendiri yang jelas. Balik lagi, kalau manager kalian suka yang global banget untuk mendefinisian, pasti referensinya ke GetX. Dan memang sih, GetX memang paling populer. Jadi, kalian bisa ke GetX ini. Dan banyak banget tutorial atau yang tertulis ataupun sekedar kalian baca di sini, dokumentasinya lengkap banget mulai dari instalasi dan yang lainnya. Ini lengkap banget dan istilahnya kalian mendefinisian ini dan bisa manggil di manapun. Jadi, ini mudah banget dan akhirnya kenapa dia populer, ya itu menurut saya karena kemudahannya itu. Untuk istilahnya kita nggak perlu kalau di pemerugaman kan biasanya, maksudnya khususnya di Dart Flutter ini, kalau kita bikin di satu page, nah di page lain kita harus manggil lagi. Nah, ini kayak rius-rius aja kalau pakai GetX. Dan, ya ini salah satu alternatif kalau kalian baru terjun, bisa kalian referensi ke GetX ini. Nah, mungkin juga banyak yang benci sama GetX, tapi menurut saya ya kenapa harus diberdebatin sih? Tujuannya kan ya untuk aplikasi kita jalan dengan bagus, smooth, dan kalau itu tercapai ya nggak perlu debat untuk yang lain-lain gitu. Untuk performa, saya sendiri juga nggak pernah ngetes secara mendalam. Yang jelas di perusahaan saya sebelumnya itu, pakai ini performanya juga good-good aja, dan istilahnya dipakai orang sampai 10.000 user itu pun nggak ada problem dengan GetX ini. Nah, kalau MoveX, ya ini juga nyangkut-nyangkut kayak si GetX, dan jujur saya belum pernah mendalam ini, dan belum pakai secara mendalam sih ini. Kalian bisa baca-baca, istilahnya ini hampir sama kayak ya Riverport dan ya State Management kayak gini sih intinya. Kita notify, mutate apa yang mau diganti, terus notify reaction-nya apa kayak gitu. Nah, kalian juga baca-baca ini referensinya. Ini lumayan juga kok yang pakai, ada seribuan yang suka, jadi kalian bisa referensi di sini. Selanjutnya, BLC. Nah, ini pasti kalian kenal banget, karena gencar-gencar banget si provide, maksudnya si community atau istilahnya yang suka BLC ini untuk nge-share tutorial dan lain-lain. dan ini salah satu packet yang belum pernah saya pakai, jujur. Di maksudnya untuk di production ya, saya belum pernah pakai ini. Kalian wajib sih untuk baca-baca atau belajar ini, karena di atas sponsornya, bagus-bagus banget, dan istilahnya ini open source, dan ada sponsornya, berarti kan untuk lifetime-nya bagus banget. Jadi, kalian wajib untuk belajar ini juga. Dan provider, nggak usah ditanya lagi, ini pasti banyak banget, apalagi di Indonesia. Nah, ini kalau dilihat dari likes-nya, ini kan terbesar kedua setelah MopX, bukan MopX, sorry, di gatex. Jadi, ini alternatif kedua, kalau kalian newbie, tutorialnya banyak banget, provider ini. Dan ya, mungkin tiga tahun yang lalu sih, saya pakai ini. Selanjutnya kan, ada Riverport yang sama, si developernya, Remy, yang katanya, istilahnya, saya nggak baca detail sih, maksudnya, nggak mempelajari detail, nggak ngikutin twitternya, dan lain-lain. Itu intinya, Riverport itu penyempurnaan provider. Jadi, kalau kalian memang, newbie, dan istilahnya pengen terjun ke provider, mungkin lirik dulu aja Riverport. Nah, tapi sayangnya, Riverport itu mungkin, dokumentasinya belum lengkap banget, dan nggak banyak juga artikel, jadi, kalian explore-explore sendiri. Dan ya, terakhir, Riverport. Nah, ini paling saya suka, istilahnya, saya udah, tiga bulan ini, pakai ini di perusahaan baru saya, dan, overall sih, good banget, karena disitu ada generator, mempermudah banget, nggak perlu nulis berulang-ulang, terus ada link-nya juga, ngebantu banget saya untuk, nulis, jadi nggak berulang, mumpungnya, typo, mumpungnya kita punya kelas yang banyak banget, terus, kadang-kang kita, ngetiknya, bukan, sesuai guideline gitu, dia, ngasih tau, oh ini, pemakainya kayak gini, link-nya, sebenarnya kayak gini, nan, ini lags-nya lumayan banyak, jadi, kalau kalian newbie, pertama, lirik dulu, si gatex, terus, provider, Riverport, PLOC, mungkin ini, nggak, nggak begitu saya mention, karena, jujur saya belum pernah pakai, antara Mobex dan, PLOC, jadi, saya no comment banyak, di situ, jadi, jangan benci saya, cuma gara-gara, state management, balik lagi sih, sebenarnya, di perusahaan kalian, prefernya ke apa, jadi, saya nggak bisa bilang, di, perusahaan apa sih, maksudnya, state management apa sih, yang paling banyak, dipakai perusahaan, dan, ya, karena, nggak ada survey, nggak ada, analitik di sini, yang bisa kita melihat, berapa banyak perusahaan, yang pakai, gitu, jadi, ya, overall, gitu aja, semoga bermanfaat, ngobrol-ngobrol ini, dan, ya, see you,